Intro Sungai Darah di Antartika, 3 misteri yang akhirnya terpecahkan Kisah-kisah misterius, baik yang berbentuk cerita, mitos, legenda atau fakta atas kejadian yang belum terungkap Selalu menarik minat dan rasa penasaran sejumlah orang Seiring zaman, kisah-kisah misteri yang mengundang rasa penasaran itu berpindah dari mulut ke mulut Serta berubah bentuk menjadi beragam media mulai dari cetak, tayangan televisi atau film Akhirnya kisah tersebut dan segala rahasia yang tersembunyi di dalamnya semakin menarik perhatian hal layak dan memicu segala tanya Benarkah sosok atau kejadian seperti itu ada? Dan bagaimana semua itu dapat terjadi? Namun seiring waktu, kisah-kisah misteri itu perlahan kian tersinggap Beberapa kepingan teka-teki mulai bermunculan dan tersusun menjadi sebuah narasi fakta yang lengkap atau setidaknya mendekati utuh Dari berbagai contoh, berikut 3 kisah misterius yang seiring waktu telah terpecahkan Pak Sutri Swiss yang lenyap di Gunung Alpen Sepasang mayat yang mengalami pengawetan alami ditemukan di sebuah kletcher di pegunungan Diablerets di Swiss Mayat ini adalah pasangan dari Swiss yang menghilang di pegunungan Alpen 75 tahun lalu Marceline dan Vincent Dumoulin hilang tanpa jejak di wilayah pegunungan Alpen di Swiss 75 tahun lalu Hari itu 15 Agustus 1942 Keduanya pamit untuk memarah sapi-sapi mereka di sebuah padang rumput yang letaknya di atas desa Gandolin di kantong Valais, Swiss Namun pasangan tersebut tak pernah pulang Dalam semalam, tujuh anak mereka, yaitu lima laki-laki dan dua perempuan menjadi yatim piatu Baru-baru ini kletcher yang menyusut menguak jasad bekuda duanya Kabar tersebut mengakhiri misteri hilangnya pasangan Dumoulin Kepolisian kantor Valais mengatakan Dua jasad yang membahas surat-surat identitas telah ditemukan pekan lalu Oleh seorang pekerja di kletcher San Fluron terjauh dari lokasi Lurski yang ada di atas resort Lestia Blerets Yang terletak di ketinggian 2619 meter di atas permukaan lalu Uji DNA akan dilakukan untuk memastikan identitas mereka Jasad itu berbaring bersisian Seorang pria dan perempuan yang mengenakan pakaian dari periode Perang Dunia ke-2 Ungkap Rina Sanen, Direktur Glacier 3000 Rusanya mengoperasikan kereta gantung dan Lurski Seperti yang dikutip dari The Guardian Mereka terawetkan dengan baik oleh lapisan gajan Barang-barang bawan mereka juga relatif utuh Bena Sanen menduga pasangan nas tersebut jatuh ke dalam jurang Dimana jasad mereka berada selama beberapa dekade Saat kletcher surut terkuaklah keberadaan mereka Kabar penemuan jasad tersebut disambut gembira putri bungsu korban Mereka mengabdikan seluruh hidup untuk mencari orang tuanya tanpa henti Mereka selalu berharap bisa mengelar pemakaman yang sepantasnya bagi ayah dan ibu mereka Setelah penantian panjang selama 75 tahun Kabar tersebut memberikan rasa lega yang mendalam baginya Udri Dumoulin mengisahkan pada hari nahas itu Tak biasanya ayah dan ibu mereka pergi berdua ke padang rumput Apalagi Marceline Dumoulin yang kala itu adalah tukang sepatu berusia 40 tahun Dan istrinya Francine 37 tahun yang berprofesi sebagai guru Sampai hati meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil Itu adalah kali pertama ibu pergi dengan ayah Dia nyari selalu dalam kondisi hamil dan tidak sanggup memanjat kelesan Perempuan sepul itu mengisahkan setelah kematian orang tua mereka Ia dan saudara sekandungnya harus tinggal terpisah Mereka diasuh sejumlah keluarga berbeda Dia merasa beruntung bisa tinggal dengan bibinya Mereka semua hidup di satu wilayah namun rasanya seperti orang asing Udri Dumoulin menambahkan setelah identitas dua jasad yang ditemukan Terkonfirmasi pemakaman akan dilakukan segera Saat pemakaman dia tidak akan memakai pakaian hitam Menurutnya putih lebih sesuai Itu adalah warna perlambang harapan yang tak pernah hilang dari sanubarinya Misteri air terjun darah di antartika Misteri air terjun darah di antartika telah terpecahkan Sebelumnya selama bertahun-tahun Para peneliti dibuat bingung dengan aliran berwarna merah yang mengalir di atas Taylor Glacier Air terjun itu pertama kali ditemukan oleh alik geologi Australia Griffith Taylor pada 1911 Awalnya warna merah pada air terjun itu diakini karena alga merah Pada 2003, hampir 100 tahun setelah Taylor menemukan air terjun itu Para peneliti berteori bahwa warna merah disebabkan karena oksidasi besi dan air Yang kemungkinan berasal dari denau air asin bawah tanah Para peneliti dari University of Alaska Fairbanks dan Colorado College Akhirnya mengonfirmasi oksidasi tersebut dalam sebuah studi Yang dipublikasikan dalam Journal of Glaciology Dikutip dari SFGate dengan menggunakan ekolokasi untuk melacak aliran air Peneliti menemukan danau berusia 5 juta tahun di bawah Taylor Glacier Menurut para ilmuwan, ketika danau keluar dari permukaan Air asin teroksidasi saat bersentuhan dengan udara Lebih mengejutkannya lagi, air tersebut masih berbentuk cairan Meski berada di dalam Glacier yang memegung Taylor Glacier saat ini merupakan Glacier terdingin yang airnya mengalir terus menerus Di lansin National Geographic, danau di bawah Glacier itu memiliki konsistensi yang sangat asin Karena air asin memiliki titik beku lebih rendah dari air murni Dan melepaskan panas saat membeku, air tersebut melelekan es dan memungkinkan sungai mengalir Air tersebut membuat Glacier dapat mendukung adanya aliran air Selain itu, Taylor Glacier juga menjadi Glacier terdingin di bumi dengan air yang selalu mengalir Studi tersebut juga mengukur jumlah air garam kayak set besi dalam air sungai Berdasarkan penelitian, kandungan air asin meningkat saat mendekati air terjun Penemuan kapal Amerika Serikat yang garam di torpedo Jepang Sebuah kapal perang angkatan laut Amerika Serikat ditemukan di Pasifik Utara setelah lebih dari tujuh dekade garam USS Indianapolis tenggelam jilang berakhirnya perang dunia kedua Seperti dikutip dari Sky News USS Indianapolis dihantam torpedo yang dilepaskan dari kapal selam Jepang pada dini hari tanggal 30 Juli 1945 Dalam waktu 12 menit, USS Indianapolis karam sebelum sempat mengirimkan sinyal bahaya Atau para kru menggunakan peralatan keselamatan Sekitar 800 dari 1.196 kru kapal berhasil selamat Namun beberapa hari berikutnya, sebagian besar dari mereka tewas akibat menjadi korban keganasan hiu atau dehidrasi Empat hari setelah insiden karamnya USS Indianapolis, hanya 316 kru yang tersisa Mereka berhasil diselamatkan setelah sebuah pesawat pengebom melintas Hanya 22 orang yang masih hidup hingga hari ini USS Indianapolis karam setelah menyelesaikan misi terakhirnya Yaitu mengirimkan bagian bom atom yang akan digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima di Jepang Kelak peristiwa pengeboman Hiroshima memaksa Jepang keluar dari peperangan Kisah tentang USS Indianapolis penyedih diangkat dalam buku dan film Salah satunya film USS Indianapolis, Man of Courage, yang dibintangi oleh Nicholas Gay Sutradara kenamaan Hollywood, Stephen Spielberg, juga pernah menisahkan dalam film thriller, Jaws Kini setelah 73 tahun tenggelam, ranggang kapal USS Indianapolis ditemukan di laut Filipina oleh 13 peneliti sipil dari Research Vessel Witter Menurut Paul Allen, pemimpin tim peneliti tersebut, kapal bersejarah itu terletak 3,5 mil di bawah permukaan laut Allen yang merupakan salah satu pendiri Microsoft dalam sebuah pernyataan yang dirilis Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan bahwa penemuan ini adalah cara untuk menghormati orang-orang pemberani di USS Indianapolis serta keluarga mereka yang memainkan perang penting dalam mengakhiri Perang Dunia Kedua Sementara pencarian akan sisa puing-puing kapal terus berlanjut Dia berharap semua orang yang terhubung dengan kapal bersejarah ini akan merasakan tanda-tanda akhir penjara ini tidak begitu lama lagi Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami